PEMBICARA 1 Meski berbagai cara telah dilakukan pemerintah kota Palangkarai dan istasi terkait untuk mengatasi antrian kendaraan bermotor di setiap SPBU, namun hingga kini upaya tersebut belum juga menunjukkan hasilnya. Sebaliknya, hampir setiap hari antrian kendaraan untuk mengisi BBM di SPBU justru semakin parah. Selain suplai BBM untuk wilayah Kalimantan Tengah tahun 2013 ini dinilai sangat kurang, yakni sebesar 7.968 kiloliter untuk premium dan 3.100 kiloliter untuk solar, maraknya pelangsir atau pelaku penimut BBM yang mengambil keuntungan di balik langkan BBM juga menjadi penyebab perjanjian antrian kendaraan bermotor di setiap SPBU di Palangkaraya. Andi, seorang pengemburi roda 4 yang sudah antri selama 3 jam, namun belum juga mendapatkan giliran milisi BBM, menggeluhkan maraknya para pelangsir yang turut antri di SPBU. Dia berharap petugas kepolisian setepat dapat lebih degas menindak para pelangsir yang sangat merugikan masyarakat umum tersebut. Sulit Pak yang mendapatkan BBM? Sulit mendapatkan BBM premium. Sebetulnya tidak langka sih BBM ini, karena saya lihat banyak pelangsir-pelangsir yang ada saya lihat itu, jadi kita, atau bagaimana gitu pemerintah supaya ngambil kejaksanaan ini gitu. Menangkapi keluhan warga ini, sejak 2 hari terakhir pengelola SPBU mulai menempatkan beberapa petugas kepolisian setepat dari pagi hingga sore hari, terutama di depan pintu masuk SPBU untuk mencegah para pelangsir. Dari pantauan di lapangan, penempatan petugas di SPBU ini tampaknya masih belum maksimal dilakukan, karena kenyataannya para pelangsir masih tetap bebas untuk antri di SPBU. Sebenarnya jika aparat yang berjaga di SPBU lebih bersikap degas lagi, para pelangsir BBM yang diri-dirinya mudah diketahui ini dapat diatasi, karena biasanya mereka antri berulang-ulang dengan kendaraan yang sama. Tim Liputan, Borne TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!